Intro Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menyebut Pegi Setiawan bisa ditahan lagi Keluarga wartawan yang rumahnya dibakar Melapor ke Markas Pusat Post Militar TNI Angkatan Daran Halo selamat malam pemirsa selamat datang di iNewsroom Bersama saya Davi Pratama Pemirsa kami akan membahas berita utama Secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif Sebagai pembuka iNewsroom kali ini Kami memiliki informasi rapat paripurna DPD ke-12 Masa sidang 5 tahun sidang 2023-2024 Berlangsung ricuh Usai diwarnai hujan interupsi Sejumlah senator bahkan menghampiri meja ketua DPD Hingga mencoba merebut mikrofon Inilah suasana kericuhan yang terjadi saat rapat paripurna ke-12 DPD RI Masa sidang ke-5 tahun 2023-2024 Kejadian bermula saat Lanyala sedang menyampaikan penyempurnaan tata tertib DPD RI Serta laporan hasil kerja pimpinan DPD RI Namun intrupsi demi intrupsi mulai muncul Salah satunya disampaikan senator asal Papua Barat Philip Wamafma Lanyala sempat tak menggubris intrupsi tersebut Dan tetap melanjutkan pembacaan laporan Serta draft tata tertib Hal ini pun memantik amarah sejumlah senator lain Mereka turut berteriak melayangkan intrupsi Hingga akhirnya menghampiri meja Lanyala Sambil menunjuknya agar tak mengesahkan laporan draft tata tertib Saat anggota berbondong-bondong menghampiri meja pimpinan Salah satu senator bahkan berusaha merebut mikrofon ketua DPD RI Sejumlah petugas pengamanan pun kemudian membentuk berikade Agar kericuhan tak semakin menjadi Pimpinan sidang akhirnya memutuskan Menskor sidang selama 10 hingga 15 menit Untuk meredakan suasana Dari Jakarta Tim Liputan Ainews melaporkan Pemirsa Presiden Jokowi Dodo menandatangani Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2024 Tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara Atau IKN Perpres tersebut berisi pasal Terkait penyediaan fasilitas hingga perizinan Perpres yang memuat 14 pasal Ditekan Jokowi pada Kamis 11 Juli yang lalu Dalam perpres pasal 2 Disebutkan Percepatan Pembangunan IKN Bertujuan membentuk ekosistem layak huni Khususnya di kawasan inti pusat pemerintahan Atau KIPP Yang meliputi penyediaan dan pengelolaan Layanan dasar dan sosial Serta fasilitas komersial Sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2023 Selain itu penyediaan dan pengelolaan Layanan dasar dan sosial Meliputi hunian, kesehatan, pendidikan, sosial dan budaya Energi serta ketenaga listrikan Telekomunikasi dan digitalisasi Transportasi, air minum, sanitasi dan pengelolaan limbah Fasilitas kedaruratan, pemakaman umum Ruang terbuka hijau, fasilitas olahraga Fasilitas keagamaan, fasilitas perkantoran Dan ketentraman serta ketertiban umum Sedangkan penyediaan fasilitas komersial Meliputi hotel, pusat perbelanjaan, retail dan toko Restoran dan pusat rekreasi juga hiburan Kita ke informasi lain Pemirsa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melalui Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara Menyatakan Istana Negara dan di Nusantara Kalimantan Timur Dapat digunakan pada akhir Juli 2024 Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kementerian PPR Imam Santoso Ernawi mengatakan Sebagian besar ruangan di Istana Negara terutama ruang Utamanya dapat fungsional pada akhir bulan ini Sedangkan untuk lapangan upacara sudah berfungsi 100% Dan siap digunakan untuk upacara kemerdekaan Republik Indonesia Di IKN 17 Agustus mendatang Lapangan tersebut memiliki kapasitas besar Dan dapat menampung 8.000 orang Sementara progres pembangunan Istana Negara Dan lapangan upacara di IKN Per 4 Juli telah mencapai 82,73% Kita ke informasi lain Pemirsa pemerintah berencana membatasi pembelian BBM bersubsidi Pada 17 Agustus nanti Kebijakan ini diklaim bertujuan Untuk mengurangi polusi udara Dan menghemat keuangan negara Pemerintah berencana membatasi pembelian bahan bakar minyak Pada 17 Agustus 2024 Hal ini disampaikan oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan Melalui akun Instagram pribadinya Menurut Luhut, pembatasan BBM bersubsidi Bisa menghemat keuangan negara Dan mengurangi polusi udara Saat ini, Pertamina disebut sedang menyiapkan Proses pembatasan BBM bersubsidi Jika kebijakan ini direalisasikan Maka pada 17 Agustus 2024 Pembelian BBM bersubsidi Seperti Pertalite akan benar-benar dibatasi Kemudian masalah penggunaan bensin Kita kan sekarang berencana ini Mau mendorong segera Bioethanol masuk Menggantikan bensin Supaya polusi udara ini juga bisa Dikurangin cepat Karena sulfur yang ini Sekarang lebih 500 ya Kita mau sulfurnya itu 50 Nah ini sekarang lagi di proses Dikerjakan oleh Pertamina Nah kalau ini semua berjalan dengan baik Itu dari situ saya kira Kita bisa menghemat lagi Dan juga Pemberian subsidi yang tidak pada tepat Itu sekarang Pertamina sedang menyiapkan Kita berharap 17 Agustus ini Kita sudah bisa mulai Dimana orang yang tidak berhak dapat subsidi Itu akan bisa kita kurangin Pemirsa demi penyaluran BBM Subsidi tepat sasaran Pemerintah mengeluarkan Sejumlah kebijakan di tahun 2024 Ya salah satu kebijakan yang akan diterapkan di tahun ini adalah Pembatasan BBM bersubsidi Kami sudah memiliki datanya untuk Anda Pemirsa Pembatasan BBM subsidi Pertalite ini Akan dimulai pada tanggal 17 Agustus 2024 Nah cara pembatasan BBM subsidi Pertalite adalah Untuk mobil Ya ini adalah berlaku Mulai 17 Agustus 2024 Dan rencananya Pembatasan BBM bersubsidi ini Berlaku untuk mobil Lebih dari 1.400 cc Ini dilarang menggunakan BBM subsidi berikutnya Kami tampilkan datanya untuk Anda Ya sementara untuk Ini untuk mobil pemirsa Berikutnya untuk motor 250 cc yang dilarang menggunakan BBM subsidi Dan informasi ini bersumber dari Susunan Revisi Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 Berikutnya kami juga punya datanya Anggaran pemerintah untuk subsidi BBM dan LPG Sangat luar biasa besarnya Dimana di tahun 2021 Pemerintah menggelontorkan Anggaran sebesar 56,9 triliun Kemudian pada tahun berikutnya Tahun 2022 Anggarannya membengkak Mencapai 149,4 triliun Kemudian pada tahun 2023 Anggarannya mencapai 138,3 triliun Kemudian tahun 2024 Ini menjadi 113,3 triliun rupiah Sayangnya anggaran triliunan rupiah Untuk subsidi BBM ini Belum sepenuhnya Tepat sasaran ke masyarakat Nah sementara itu Pemirsa Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif Membantah adanya Pembatasan BBM bersubsidi Mulai 17 Agustus mendatang Namun ia menyebut Bahwa pembatasan Pasti akan dilakukan Guna memastikan Penerimaan subsidi BBM Tepat sasaran Kita lagi mempertajam dulu Ini ya Kita untuk mempertajam dulu Apa yang mempertajam? Iya kan kita mau Tepat sasaran Ini ya kan Kita diminta Ini lagi diperdalom Tapi untuk BBM yang mana sih Pak? Solarka? Gasolin? Ya semua kan Yang subsidi Ya kan Yang memang harus Yang memang jelas Kalau mau subsidi kan Enggak, enggak Ada batas-batas Terus-terus Masih belum ini kok Kalian kok Nanya Niko Bebasnya Pegi Setiawan Usai sidang pra-peradilan Menuai polemik Pengacara Kondak Hotman Paris Utapea menyebut Pegi Setiawan Bisa jadi tersangka lagi Kita akan membahasnya Usai Jeddah Berikut tetaplah Tia Nyusru Dibagi Setiaan Dibagi Kondak Hotman sink achieve Bentur su Saka Tatal, mantan narapidana kasus pembunuhan Vina Eki, telah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atau PK ke pengadilan negeri Cirobon, Jawa Barat. Saka yang telah bebas pada April 2020 lalu, mengajukan PK sebagai upaya memulihkan nama baiknya. Sidang peninjauan kembali Saka akan digelar pada Rabu 24 Juli 2024 mendatang. Sejumlah bukti baru atau NOFUM, telah disiapkan tim puasa hukum untuk memperkuat gugatan hukum yang diajukan pihaknya. Selain melampirkan bukti baru, pihak Saka Tatal juga akan melampirkan hasil putusan Sidang Prapradilan yang dimenangkan Pegi Setiawan sebagai dokumen tambahan. Dugurnya status terus angka Pegi, diakini akan semakin memperkuat peluang dimenangkannya peninjauan kembali yang diajukan Saka. Saya menyerahkan NOFUM, NOFUM itu mudah-mudahan akan membukakan hakim, bukan saja hakim pada PK Saka, tetapi hakim-hakim lain yang akan menangani PK terpidana lainnya. Karena di NOFUM itu akan diperlihatkan secara nyata kondisi apa sih yang terjadi sebenarnya. Sementara itu mantan tersangka kasus VINA, Pegi Setiawan, juga mengaku siap jika dirinya dibutuhkan untuk bersaksi dalam persidangan Saka Tatal. Jika memang saya dibutuhkan, insya Allah saya siap membantu, namun selebihnya saya serahkan kepada kuasa hukum. Ya jika memang dibutuhkan, jika memang dibutuhkan, tapi jika memang dibutuhkan ya mungkin saya tidak bisa, karena jika memang dibutuhkan. Karena ini bukan rata-rata saya gitu, karena saya sudah ada diri terkaitan. Tim Liputan Ainews melaporkan Pemirsa Kapolda, Jawa Barat, kereuda 2016-2017, Irjen Purnawirawan Anton Carlian menyebut saat pertama kali kasus VINA dan EKI dilaporkan karena kecelakaan lalu lintas. Setelah 4 hari kemudian baru dilaporkan karena kasus pembunuhan. Anton mendapahkan sejak awal kasus VINA dan EKI minim alat bukti. Dengan dicabutnya ini memang polisi boleh membuat sprinting baru. Tetapi dengan diputusnya pra-peradilan terhadap Mas Kang Pegi Setiawan ini, ini kalau untuk dijadikan salah satu nopu mungkin harus dikaji kembali ya. Tetapi kalau untuk dijadikan alat bukti bisa saja, yang penting asa ada keterkaitan. Tapi betul sekali tadi kata Pak Niko dan Ibu Yanti, apakah di sini Pegi Setiawan ini ada keterkaitan dengan tersangka-tersangka lain? Karena Pegi Perong yang sekarang ada di berita acara dengan Pegi Setiawan yang ada sekarang ini, itu tidak ada kaitannya. Baik, Pak Anton ketika kasus ini terjadi tahun 2016 Anda menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat, benarkah ketika itu penyelidikannya tidak dengan scientific crime investigation dan setengah-setengah sampai banyak hal-hal yang tidak dikeluarkan. CCTV tidak ada, kemudian tes DNA juga tidak ada. Kenapa Pak Anton? Betul sekali, karena saat itu pertama kali ditemukan itu sebagai kecelakaan lalu lintas. Nah baru 4 hari kemudian dilaporkan sebagai sebuah pengeroyokan atau pembunuhan. Namanya juga kecelakaan lalu lintas, pasti keluarga korban itu tidak akan menyimpan baju, darah, tidak akan menyimpan celana dalam, lain-lain, CD gitu kan. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf ini. Sehingga dengan demikian, pengumpulan-pengumpulan alat bukti itu sangat minim. Karena awalnya, istilahnya, diperkirakan sebagai kecelakaan lalu lintas yang ternyata adalah merupakan pengeroyokan dan penjajah. Berarti bukti-bukti yang dikumpulkan bisa dibilang bukti secondary ya Pak Anton ya? Sehingga dengan demikian, ya sangat terbatas sekali. Saat itu yang dibuat itu hanya otopsi, kemudian pisium. Pisium bahwa ini ada kematian yang tidak wajar bersama luka-luka dan yang lain-lain itu ya otomatis tidak ada. Sidik jari saja tidak ada. Jadi betul sekali sangat minim karena dianggapnya saat itu awalnya kecelakaan lalu lintas. Artinya Bapak mengakui sebagai mantan Kapolda Jawa Barat, mengakui aparat dari Polda Jawa Barat melakukan salah tangkap terhadap Pegi Setiawan. Seperti itukah Pak Anton? Untuk Pegi Setiawan yang sekarang ya kita hormati ini sudah ada keputusan Pak Enno dari pra-peradilan. Nah kalau yang lima lagi Pak Anton? Kalau yang lima lagi karena sudah ada keputusan dari tiga criminal justice system, ini harus kita uji rananya yaitu dengan eksaminasi. Karena harus ada perangkat yang mengujinya. Eksaminasi itu kan ada eksaminasi internal, ada eksaminasi pabrik, tapi karena ini sudah menjadi sebuah perhatian daripada pabrik, bisa eksaminasi khusus untuk menguji. Bagaimana penuntutan jaksa, keputusan dari hakim dan juga harus ada audit investigasi. Dari awal saya demikian. Semuanya tidak bisa menunduh, tetapi perangkat yang akan membongkar atau menelah semua analisis dan epali ini harus ada. Nah dari sini nanti kita akan mengetahui dengan adanya eksaminasi mungkin saja, oh ini ada kekeliruan jaksa, kekeliruan hakim. Ini pun juga bisa dijadikan salah satu bahan untuk PK gitu kan. Bebasnya Pegi Setiawan usai sidang pra-peradilan menuai tanggapan dari pengacara Hotman Paris Hutapea yang menyebut Pegi bisa saja ditahan lagi. Polisi bisa kembali menjerat Pegi jika seandainya ada bukti baru. Memang benar Pegi bebas, tapi bebasnya itu bebas perkara pra-peradilan. Artinya belum bebas dari pokok perkara. Perkara pra-peradilan itu hanya soal teknis prosedural. Pengacara Hotman Paris Hutapea menyebut kemungkinan Pegi Setiawan bebas dari penjara hanya sebentar. Sebab menurutnya, Pegi belum bebas dari pokok perkara. Polisi bisa saja memanggil Pegi kembali sebagai saksi. Kemudian jika ada alat bukti baru, Pegi bisa saja jadi tersangka lagi. Kemungkinan pertama, penyidik kembali memeriksa Pegi dengan mengikuti hukum acara pidana yang benar. Yaitu memanggil sebagai saksi, kedua menetapkan sebagai tersangka, dan kemudian melimpahkan ke itaksan. Itu bisa dilaksanakan oleh penyidik dalam hitungan hari atau dalam hitungan minggu berikutnya. Contoh, besok-besok, penyidik bisa memanggil Pegi sebagai saksi, dan siang harinya bisa langsung ditetapkan sebagai tersangka, bahkan bisa ditetapkan sebagai tahanan, ditahan. Untuk itu, jika memang Pegi benar-benar tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Fina dan Eki, polisi harus mencari tersangka lain dengan alat bukti yang kuat, sehingga kasus ini bisa menjadi terang-benderang. Sebelumnya Hakim Tunggal, pengadilan negeri Bandung, Eman Sulaiman, mengabulkan praperadilan Pegi Setiawan untuk seluruhnya. Penangkapan dan penetapan tersangka Pegi oleh Polda Jawa Barat dinilai tidak sah. Salah satu pertimbangan Hakim, Pegi belum pernah diperiksa sebagai saksi saat ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan Ainews melaporkan. Bebasnya Pegi Setiawan usai sidang praperadilan menuai pro dan kontra, bahkan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea memberi komentar. Menurutnya, polisi bisa kembali menjerat Pegi Setiawan jika seandainya ada bukti baru. Lalu, seperti apa kelanjutan nasib Pegi untuk membahasnya? Sudah tersambung. Bersama kami, Tony RM, selaku pengacara Pegi Setiawan dan Fredrik Siunadi, praktis dihukum. Saya langsung sampai selamat malam, Pak Tony, Pak Fredrik. Selamat malam. Pertama saya ke Pak Fredrik terlebih dahulu deh. Pak Fredrik, Anda sepakat bahwa Pegi ini sebenarnya tidak bebas begitu saja dari pokok perkara. Bisa saja suatu hari nanti, jika polisi temukan bukti baru, bisa tahan lagi. Jadi begini, dalam hal pra-peradilan, itu kan hanya diperiksa formil. Menurut pertimbangan Hakim Tunggal, bahwa penangkapan, penahanan, dan prosesnya terhadap Pegi itu adalah melanggar atau tidak memenuhi unsur persyaratan yang dinilai atau ditaksirkan oleh Hakim. Namun dalam hal ini yang diputuskan itu kan hanya formilnya, materi pokok perkaraannya kan belum disentuh, belum sampai di sana. Nah, sesuai dengan pada peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016, pasal 3, itu sudah sangat jelas. Dinyatakan, pasal 2, ayat 3, putusan pra-peradilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, tidak mengguburkan kemohonan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi, setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah. Dengan demikian, sudah sangat jelas, penyidik itu mempunyai pewenang untuk menetapkan tersangka kembali dan melakukan proses sebagai seorang tersangka sebagaimana mustinya, tanpa harus melalui upaya hukum PK. Karena dalam Permah nomor 4 tahun 2016, pasal 3 sudah sangat jelas disebutkan oleh Mahkamah Agung. Ini peraturan PERMA itu berarti pengganti undang-undang, putusan pra-peradilan tidak dapat diajukan peninjauan kembali. Jadi satu hal, ada dua jalan yang bagi penyidik. Satu adalah melakukan pemeriksaan ulang sebagai tersangka, ditetapkan tersangka, tidak perlu dengan pemeriksaan saksi terlebih dahulu, sesuai dengan pada PERMA 4 tahun 2016 dengan memiliki dua alat bukti yang baru. Itu tergantung dari penyidik apakah memiliki dua alat bukti yang baru. Kedua, dalam hal ini, penyidik dalam hal ini, Polda Jabar, bisa melaporkan namanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim Tunggal. Dengan demikian, pasti akan diberikan kesempatan atau adalah penyidik mempunyai pohon penang setelah dinyatakan hakim itu melanggar kode etik karena melampaui pohon penangnya dalam memutuskan pra-peradilan tersebut, maka perkara tersebut itu bisa disidik kembali. Sebagai mana yang dilakukan, yang pernah dilakukan oleh Polda NTT dan Baris Krimi. Baik, baik, baik. Saya ke Bang Tony. Bang Tony, tanggapan Anda. Baik. Ya, kalau kami di putusan pra-peradilan nomor 10, atas nama tersangka Pegi Setiawan ini, ya, Pemohon Pegi Setiawan, penasihat hukumnya. Jadi jelas, selain penetapan tersangka itu dinyatakan tidak sah, batal, dihukum, ya, juga ada poin lima. Ya, poin lima ini, ya, menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon penyidik, ya, termohon itu. Yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Artinya, dari putusan, amar putusan ini, ya, sudah terpunci. Ya, jadi, apabila penyidik melakukan penyidikan lagi dan menetapkan tersangka kepada Pegi Setiawan, ini tidak bisa, karena ini sudah terpunci dengan amar ini, ya. Nah, jadi penetapan tersangka terhadap Pegi Setiawan. Kalau kemudian, kasus Pegi Setiawan itu dilanjut, ya, memang bisa. Karena memang ada korban, dan penyidik bola Jawa Barat menyatakan ada DPO saat itu. Nah, jadi, tetapi kalau kemudian menersangkakan Pegi Setiawan lagi, pilihan kami, tidak bisa, karena sudah terpunci. Jadi, silakan. Kan, kamu bisa ada alat bukti baru dalam termah 14 tahun 2016 yang dibacakan Pak Pegi Setiawan lagi. Silakan, alat buktinya apa? Alat bukti barunya apa? Justru, kami optimis, kalau alat bukti itu dicari dengan sungguh-sungguh, ya, seperti ada CCTV belum dibuka, ada percakapan handphone, ya, ada 6 handphone yang belum dibuka, Justru, kami optimis bahwa ketika itu dibuka menjadi alat bukti baru, akan ketemu pelaku yang sebenarnya. Nah, kemudian, putusan para peradilan ini kan tidak bisa dimintakan upaya hukum, ya, diatur dalam masa 83, buhak bahwa putusan para peradilan itu tidak dapat dimintakan banding atau upaya hukum. Nah, tadi Pak Pegi juga memang menyebut tidak dapat dilakukan peninjuan kembali. Artinya berarti tetap mengacu kepada putusan para peradilan ini. Ini sudah terkunci dan sudah intrafinal bahwa Pegi Setiawan tidak dapat diterserahkan lagi untuk kasus Bina Egi. Oke, oke, baik. Pak Fredri, tadi dikatakan, meskipun ada dua alat bukti baru, tapi tidak bisa menyasar ke sosok yang sama, ya, dalam hal ini Pegi Setiawan, begitu. Begini, saya akan sebutkan tadi, dalam amat putusan ada 89 poin yang dibacakan oleh hakim Eman. Nomor lima itu harus kita simak, kalau perlu silakan mencari ahli bahasa. Menyatakan tidak saat segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan, yang maksudnya berkenaan, yang berhubungan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Jadi, ini adalah suatu putusan yang lasing dicantumkan di setiap prapradilan. Tidak ada kata-kata tidak boleh disidik di kemudian hari. Kita membaca itu harus dengan bahasa Indonesia yang baik, yang benar. Jangan mengaksirkan. Karena tidak ada putusan yang mengunci future. Untuk akan datang itu tidak boleh. Emangnya dia siapa? Emangnya dia Tuhan? Tidak ada itu kata-katanya. Itu salah tafsir. Bahwa dalam hal ini, menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka. Sekarang kan yang bersangkutan kan sudah bukan tersangka. Sesuai dengan pada PERMA, PERMA itu tidak bisa dilawan dengan keputusan. Mahkamah Agung itu bisa membatalkan segala keputusan. Kalau dianggap itu tidak benar, makanya Mahkamah Agung memberikan kesempatan. Bahwa orang setelah dinyatakan sebagai tersangka, kemudian diperaper menjadi tidak sah terpapada persangka. Seperti contoh, saya menangani kasusnya prapradilannya daripada Pak Setia Novanto. Dinyatakan tidak sah. Kemudian di pelotan sprinting baru. Ditersangka, ditangkap, ditahan, diproses. Karena apa? Berdasarkan pada PERMA nomor 4 tahun 2016, saya tidak ikut campur masalah soal penyidik akan melakukan atau tidak. Itu memenang dari penyidik sepenuhnya. Dan saya juga tidak kenal dengan pada saudara Peggy. Saya hanya sebagai seorang praktisi hukum, saya hanya menyatakan apa sebenarnya hukum itu. Janganlah kita menaksirkan hukum. Ingat, ini negara namanya Eropa Continental. Sumber hukum utama kita itu dari undang-undang, bukan dari penaksiran. Kalau kita sudah merobat, kita punya sistem bukan menjadi egloseksion. Bisalah, setiap orang bisa menaksirkan. Juri pun bisa menaksirkan. Karena sidang itu wajib dengan juri. Kalau kita ini, hakim pun tidak boleh melakukan penaksiran. Ini yang keluar daripada rangka undang-undang. Nah, di sini kan tidak perlu saya jelaskan apa catatan saya terhadap pelanggaran-pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim tersebut. Kalau memang dalam hal ini, ternyata penyidik ingin melaporkan pada hakim tersebut, karena pelanggaran kode etik tentu bisa, sangat bisa, bukan bisa, sangat bisa. Yang menarik tadi pernyataan Pak Fredrik bahwa Mahkamah Agung bisa saja membatalkan segala macam perkara. Nanti dijawab oleh Bang Tony, usai jendah berikut. Oke, nanti kita lanjutkan diskusi kita sambil diperbaiki audionya. Terima kasih. Pemirsa jangan kemana-mana, diskusi masih akan kita lanjutkan usai jendah berikut. Tetaplah di iNewsroom. Anda masih bersama kami di iNewsroom. Pemirsa saya masih bersama Bang Fredrik Yunadi dan Tony RM. Saya tadi ke Bang Tony. Bang Tony, tadi dikatakan bahwa Mahkamah Agung bisa saja membatalkan putusan apapun. Nah, ini menarik meskipun putusan pra-peradilan Pegi Setiawan sudah ingkrah, tapi bisa saja dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Tanggapan Anda, Bang Tony? Pusin tim, memang dapet apa? Bang Tony? Baik, Bang Tony, Pak Fredrik? Netizen itu banyak sekali yang ini terpancing oleh emosi pribadi. Memang sangat bahaya. Bang Tony, Pak Fredrik? Apalagi dengan orang yang followernya banyak citaan ya. Itu memang sangat bahaya. Dan lagi banyak sekali... Bang Tony, Pak Fredrik, sudah bisa dengar suara saya? Mohon maaf. Kita sudah on air, Bang Tony, Pak Fredrik? Ya. Oke, oke. Saya ingin ke Bang Tony. Bang Tony, tadi saya utang pertanyaan. Tadi dikatakan Mahkamah Agung bisa saja membatalkan apapun putusan dari pengadilan. Tanggapan Anda, Bang Tony. Tadi yang dikatakan Pak Fredrik itu artinya putusan peradilan itu tidak mengurangi kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan kembali. Nah, ya itu aturan, saya sangat sepakat. Saya sangat sepakat. Bahkan saya mendorong aja ke Bang Tony, Pak Fredrik, yang kita separuh usut lagi. Cuma saya punya keyakinan ya, apabila diusut lagi, tentu akan lebih baik. Karena yang sekarang saja dibatalkan oleh peradilan. Ya, dibatalkan oleh peradilan. Nah, kalau masih menggunakan metode yang sama, dengan alat bukti yang sama, maka itu berarti belum menemukan alat bukti baru. Dan, sebagaimana tadi disampaikan Pak Fredrik dalam perma tahun 2016. Jadi, saya dorong, saya dukung agar menemukan alat bukti baru. Nah, kami ini punya keyakinan, karena berbagai informasi masuk ke kami, kami sangat yakin ya. Nah, ditambah keputusan pengadilan yang 2016 juga, memang sepertinya sederhana, simple, tapi kok bisa diputuskan itu. CCTV belum dibuka, handphone belum dibuka, DNA tidak dilakukan, sidik jari tidak ada. Maka, kalau mau menemukan alat bukti baru, ya itu ada loh, ditunjukkan. CCTV dibuka, handphone dibuka, maka alat bukti baru itu kami yakin, pasti pelakunya itu berbeda. Kami yakin, pasti pelakunya itu berbeda. Jadi, boro-boro mengarah ke PG, setiawan yang kami, mengarah ke 8 kepi dana saja, ya. Kami punya keyakinan, karena ini kasus ini, kami menyimpulkan, menurut kami, ini masih ditutup-tutupi. Jadi, kalau dibongkar semua secara transparan, ya, kami yakin akan berubah 180 derajat mengenai kronologis peristiwanya, mengenai pelaku-pelakunya, dan mengenai TKP-nya, ya. Kami punya keyakinan, karena masih terjadi perdebatan TKP yang di Jembatan Takalun dan di belakang mobil, belakang seluruh mobil saja. Itu, jadi kami dukung, ayo dilakukan lagi. Kami dukung Bapak Kapolda, Bapak Kapolda, Bapak Kapolda, Bapak Kapolda, Bapak Kapolda, masih ada dua cara yang bisa dilakukan sebenarnya. Yang pertama adalah dengan pemeriksaan ulang, dengan adanya dua bukti baru. Yang kedua adalah pelanggaran kode etik Hakim Tunggal ini, jika ada pelaporan. Nah, kalau ditimbang dari dua opsi ini, Pak Fredrik, kira-kira yang mana yang paling realistis untuk dilakukan? Ya, kalau menurut saya harus simpan dua-duanya dilakukan. Dan karena terus terang, menurut hempat saya, saya tidak memperbaikannya. Baik untuk rapper, maupun pusar mk, pusar apapun yang berkekuatan hukum, ini itu saya hormatin. Tetapi kan tidak menutup bahwa saya melakukan catatan-catatan, karena saya menemukan pelanggaran kode etik seperti di halaman 9 K321, kan gitu. Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat memperkenalkan, mengapa atau menggabung berlangsungnya proses peradilan. Hakim itu menyatakan bahwa saya tidak akan membela pemohon, saya tidak akan membela termohon, tetapi saya akan membuat putusan yang terbaik untuk negara. Berarti dalam hal ini, benar hakimnya itu kemungkinan. Beliau itu mempertimbangkan negara itu di atas segala hukum, termasuk di atas hukum. Hakim itu harus memberikan putusan berdasarkan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan, oh saya simpati sama negara, saya simpati sama siapa, atau sama netizen. Itu keliru. Kemudian hakim juga pelanggar kode etik angka 9.9.2. Hakim tidak boleh bersikap berpikir laku yang sedang mencari kompuleritas, kan. Dalam hal ini kan terlihat ada ini waktu di sorot sama media, hukum kan sudah ya. Tapi itu menurut saya ya, hakim juga melakukan pelanggaran kode etik 10.10.4 ya. Hakim itu wajib mengingatkan penaksiran yang salah, karena hakim itu tidak boleh menaksirkan hukum. Hukum kita ini adalah hukum positif, itu bagus, kan. Kalau sekarang, karena itu mendua ala hukum, saya setakat dengan apa yang katanya rekan Tony, kan. Kalau ada bukti-bukti, apa mungkin Tony punya informasi rahasia, saya nggak ngerti ya, saya nggak tahu apa-apa dalam hal ini. Silahkan. Kalau saya nggak ada kepentingan, dalam hal ini, klaimnya rekan Tony itu dibebaskan atau dihukum itu, apa sih nanti itu lho sebarat saya. Saya cuma bicara kalau hukum itu berpikir, ya, jadi penyidik itu nggak perlu kecil hati, nggak perlu, harus saksi, apa segalanya. Istilah pentersangka itu juga terlalu mengadang-adang ya. Masa ada calon presiden, ada calon gubernur, sekarang ada calon tersangka, nanti calon saksi. Oke. Bagi saya. Oke, baik. Jangan neko-neko lah, ikuti hukum yang ada. Kalau nggak susah dengan hukum, amandemen, roba hukum tersebut. Oke. Kalau tidak jadi engloseksian, silahkan, saya setuju banget. Baik, baik, baik. Sebelum amandemen yang prosesnya panjang, nah, saya akan kembali ke Bang Tony nih. Bang Tony, tadi Pak Fredrik mengatakan bahwa ada indikasi Hakim Eman Sulaiman ini melanggar kode etik. Anda sepakat dengan Pak Fredrik, Bang Tony? Tidak. Jadi begini, dalam melihat persidangan, ya, yang dilakukan oleh Hakim itu kan ada dua. Satu, terkait kalau kode etik itu terkait perilaku, yang kedua terkait material dan terkait putusan. Nah, bicara kode etik adalah bicara perilaku. Nah, pada saat sebelum putusan terakhir sidang, nanti hari Senin putusan, hari Jumat, ya, setelah ahli dari, ya, Kulaja Barang, kemohon, Hakim diakhir sidang setelah menutup palu, ya, kemudian minta pendapat kepada pemohon dan termohon, kedua pihak. Hakim meminta bagaimana pendapat pemohon dan termohon, karena ini diketahui Perserakasi Indonesia Live, selama saya memimpin sidang, kata Hakim, apa yang ada di, ini, di milih oleh pemohon dan termohon? Mengenai perilakunya, sikapnya. Pemohon menjawab, ya, bahwa Hakim Eman, Hakim Tunggal Eman Suleman, dalam memimpin sidang, telah adil, telah fair, memberikan kesempatan yang sama, arif dan bijaksana. Nah, kemudian termohon juga menyampaikan, juga sekesempatan menyampaikan hal yang sama, ya. Jadi, dalam memimpin sidang, itu objektif, adil, fair, memberikan kesempatan yang sama, ya, arif dan bijaksana. Artinya, ya, ketika kedua belah pihak yang mengikuti sidang ini, para pihak yang berperkara ini, mengatakan bahwa tidak ada perilaku Hakim yang dipersoalkan, ya, maka, ya, pelanggaran kode etik itu dicamin tidak ada. Karena yang bersakutan, yang mengalami sidang saja, merasa bahwa Hakim itu telah berbuat adil, telah berperilaku baik, ya, arif dan bijaksana fair, gitu loh. Nah, itu. Kemudian materi. Nah, kalau materi, jelas-jelas, kalau tidak terima dengan putusan peradilan, ya, maka sudah terkunci, ya, di pasal 83 buhak, bahwa putusan peradilan tidak dapat dimintakan banding atau upaya hukum. Itu. Jadi, dua-duanya, ya, baik perilaku Hakim tidak bisa dilaporkan ke kode etik untuk, untuk ini, ya, untuk berhakim Tunggal Eman Sulaiman ini, karena kedua belah pihak yang berperkara ini sudah menyatakan tidak ada masalah dengan Tunggal Eman Sulaiman. Nah, untuk materi, keputusan sudah jelas, ya, memang sudah final dan berkekuatan pun tetap. Baik, baik. Pak Fredrik, tidak bisa dilaporkan ini perilaku etik dari Hakim Eman Sulaiman. Nah, itu kan menurut pendapat daripada rekam Komi, kan, gitu, kan. Kemudian, kalau untuk melaporkan kode etik, sebetulnya, masyarakat umum itu bisa lakukan. Karena itu kan kita punya rekaman, kan, gitu, kan. Setiap orang punya rekaman. Kita lihatlah, mimi muka waktu sidang bagaimana. Kata-kata itu kan bukan saya ngarang. Saya kan mengambil cuplikan daripada kata-kata yang diucatkan oleh Hakim. Seorang Hakim itu harus menyatakan, mengutus berdasarkan hukum yang berlaku. Bukan untuk yang terbaik untuk negara. Oh, itu sudah total, itu. Pelanggaran kode etik. Kode etik bukan hanya masalah soal dia itu, oh, disogo atau dia terima sesuatu atau bagaimana. Nah, kode etik itu kan sudah tinterang daripada namanya surat keputusan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Judisial 2009. Silahkan aja baca di sana. Itu kaji itu pasti amodal. Ini jangan lupa, ini sudah diproses. Ada dua contoh, satu di MTP, satu di Bar Eskin, dua-duanya itu berhasil. Kita tidak menyinggung masalah soal putusan. Tetapi kalau sekarang Hakim mengambil suatu putusan berdasarkan suatu penaksikan pribadi, ya tentu itu pelanggaran kode etik berat. Masa sekarang namanya pertimbangan hukum katanya itu amat sebagai landasan hukum untuk menyatakan bahwa itu tidak sah. Karena bahwa apa namanya tersantik belum diperiksa. pertimbangan hukum itu kan bukan amat putusan. Yang kita lihat itu adalah amat putusan dunia dari FK itu apa? Apakah pertimbangan hukum itu dimasukkan dalam amat putusan? Tidak ada. Yang jelas lah, itulah kelalaian atau kehilangan atau ya mungkin sengaja miringkan ke sana lah, menurut saya ya. Tapi situ kan aja nanti Kakai sama Bapak Pas. Bapak, Bapak, Badan Pengawas Mahkamah Agung. Oke, oke. Masa yang memberikan itu pendapat pribadi. Oke, oke. Baik, baik, baik. Kita lihat melanggar etik atau tidak kita lihat nanti prosesnya apa kalau memang Hakim Eman Sulaiman ini ada yang melaporkan terkait pelanggaran etik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Fredrik Yunadi, Pak Tony. Juga terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami di Anjusrum. Selamat malam. Sehat selalu, Bapak-Bapak. Selamat malam. Pemirsa keluarga wartawan yang rumahnya dibakar melapor ke Markas Pusat Post Militer TNI Angkatan Darat. Kami hadirkan informasi selengkapnya. Saya Jeddah, tetaplah di Anjusrum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!